bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kelas 3 semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin bertemu lagi dengan Ibu Siti di sentra matematika ya, alhamdulillah ya teman-teman kita bertemu lagi di sentra matematika di pekan ketiga ini dan di pekan ketiga ini tema kita masih tentang ekosistem alami dan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem gurun dan ekosistem setepa seperti biasa ya teman-teman sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika Ibu Siti akan jelaskan sedikit tentang ekosistem gurun dan ekosistem setepa ini ya, yang pertama ekosistem gurun gurun adalah suatu daerah di mana curah hujannya sangat sedikit yaitu kurang dari 250 mm per tahun sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuhan yang hidup ya teman-teman, di ekosistem gurun ini disebut juga ekosistem pada pasir dan satu-satunya tumbuhan yang hidup di sana adalah tumbuhan kaktus sedangkan ekosistem setepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain jadi ekosistem setepa ini hampir mirip dengan ekosistem padang rumput hanya saja untuk setepa sendiri itu tidak ditumbuhi tumbuhan atau pohon sedangkan padang rumput itu masih ada beberapa jenis tumbuhan lain ya, seperti itu ya teman-teman nah, itu sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini ya, teman-teman pekan ini Ibu Siti akan mengulang materi tentang konversi atau mengubah satuan panjang karena kemarin teman-teman mungkin kesulitan untuk mengerjakan materi ini nah, insya Allah ini Ibu Siti buat lebih sederhana agar kalian lebih paham ya, mengkonversi satuan panjang berarti mengubah satuan-satuan panjang ke satuan panjang lainnya misal, dari kilometer ke hektometer dari hektometer ke dekameter dari dekameter ke meter 6 meter dan meter ke desimeter dan seterusnya jadi, kilometer, hektometer, dekameter, meter ini adalah satuan panjang misal, kita mengubah satuan panjang kilometer ke satuan panjang HM begitu seterusnya ya, ini ada gambar ini adalah satuan tangga satuan panjang ya, di sini ada keterangan setiap turun satu tangga dikali 10 setiap naik satu tangga dibagi 10 ya, yang paling atas ini adalah kilometer dan yang paling bawah ini adalah milimeter ya, tangga satuan panjang tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10 jadi, teman-teman, kalau kalian mau merubah satuan panjang ke satuan panjang yang lain kalian gambar dulu tangga satuan panjang untuk mempermudah menghitung konversi satuan panjang misalnya, Ibu Siti mau menghitung satu kilometer itu berapa hektometer ya, kita gambar dulu satuan tangga satuan panjangnya seperti ini kilometer ke hektometer nah, itu naik atau turun ternyata kilometer ke hektometer itu turun turun 1 kalau turun 1, maka dikali 10 tadi ada keterangan sebelumnya, Ibu Siti sudah jelaskan bahwa setiap turun 1 anak tangga itu dikali 10 maka kilometer ke hektometer itu dikali 10 ya, 1 kilometer itu sama dengan 1 dikali 10 maka sama dengan 10 maka 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer kalau 3 kilometer berapa, Ibu Siti? ya, tinggal kita masukkan saja angkanya 3 dikali 10 maka sama dengan 30 3 kilometer sama dengan 30 hektometer ya, misalnya Ibu mau menghitung lagi nih 1 dekameter itu berapa desi meter? ya, setiap mengkonversi, kalian gambar saja dulu tangga satuan panjangnya untuk mempermudah mengkonversi satuan panjang dekameter ke desi meter dekameter ke desi meter itu maka turun 2 1, 2 ya, turun 2 kalau turun 2 dikali berapa? ya, kalau turun 1 dikali 10 maka turun 2 dikali 100 ya, 0 nya tinggal ditambahin 1 ya, dikali 100 maka 1 dekameter itu sama dengan 1 dikali 100 hasilnya adalah 100 ya, 1 dekameter sama dengan 100 desi meter kalau 3 dekameter ya, tinggal kita masukkan saja angkanya 3 dikali 100 maka 3 dekameter sama dengan 300 desi meter ya, sampai sini paham? ya, insya Allah kalian paham ya nah, Ibu Siti akan jelaskan untuk yang tangga yang satuan satuan panjangnya yang dikonversi menggunakan tangga satuan panjangnya dengan naik naik tangga 1 misalnya 1 cm itu sama dengan berapa desi meter? ya, gambar lagi tangga satuan panjangnya nah, cm ke desi meter itu naik ya naik 1 kalau naik 1 maka dibagi 10 ya, setiap naik 1 tangga itu dibagi 10 maka 1 cm itu sama dengan 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 desi meter jadi 1 cm itu sama dengan 0,1 desi meter kalau 3 cm berapa desi meter? ya, tinggal diganti saja angkanya 3 dibagi 10 maka hasilnya adalah 0,3 desi meter ya, satu lagi ya misal, Ibu Siti mau menghitung 1 meter itu berapa hektometer ya, meter ke hektometer kalian perhatikan tangganya dia naik apa turun? ternyata naik naik berapa? naik 2 kalau naik 2 dibagi berapa? dibagi 100 karena kalau naik 1 dibagi 10 maka naik 2 dibagi 100 ya, maka 1 meter sama dengan 1 dibagi 100 maka hasilnya 0,01 hektometer ya, kalau dibagi 100 berarti 2 angka di belakang koma kalau 4 meter, Ibu Siti berapa hektometer? ya, kita ganti saja angkanya 4 dibagi 100 maka hasilnya adalah 0,04 hektometer begitu ya, teman-teman ya, semoga dengan penjelasan Ibu Siti tadi kalian lebih mudah dan lebih paham untuk mengkonversi satuan panjang ini Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati